Sobat Survivor bisa melihat disini dulu seberapa ekstrim hutan-hutan disini Nah ini salah satu pohon peninggalan hutan zaman dulu nih, gede banget tuh Besar sekali saudara-saudara Nah kalau kelapa disini entah kenapa Buahnya memang kurang bagus ya Buahnya walaupun dari Libid Certified Tapi kualitasnya tidak sebagus kelapa yang ditanam di pesisir seperti itu Pak kenapa nih pak? Apa namanya? Dragon buahnya apa, naganya kok begini? Karena sering hujan atau gimana? Ini dulunya bagus Karena pengaruh dia berumput Terus nggak pernah kena matahari Jadi begini, apalagi ini posisinya terlindung sekarang kan Nggak kena terik matahari langsung Kalau dari pengalaman bapak gimana? Ini masih bisa diperbaiki atau gimana? Kayaknya udah berapa kali dicoba nggak bisa Oh jadi nanti mau diganti dengan tanaman lain ya? Dengan tanaman lain Sahang mungkin? Merica ya? Ini cocok dengan merica ya? Atau panili Oke Sobat Survivor Dimanapun Anda berada Kembali kita meliput ini di Kilo 57 Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Daerah ini bukan lokasi transmigrasi Namun menarik untuk kita liput karena disini masyarakat petani Yang bukan warga trans bermukim dan berkebun Kondisi yang sama dia alami oleh masyarakat disini Yaitu kondisi jalannya Bisa dilihat disini kondisi jalannya serem banget Kita tidak tahu sampai kapan kondisi jalan ini mereka harus hadapi ya Tapi inilah kondisi yang terjadi hingga saat ini Ya walaupun sudah banyak ya pejabat yang sering jalan kesini Khususnya juga caleg-caleg yang sudah terpilih saat ini Mereka sering melihat kondisi masyarakat disini tapi ya Pada kenyataannya kondisi jalannya masih tetap sama Ini ada kondisinya seperti ini Kita di atas gunung Gersang sih ya Nah Supaya survivor bisa melihat disini ada gilingan Beras bro Kita lihat disini seperti ini gilingannya Ini kayaknya baru sih Belum satu tahun ya Beberapa bulan terakhir kita kesini belum ada Ini baru buka kayaknya Namun begitu kayaknya mesinnya juga bukan mesin yang baru Buka jam 9 sampai jam 6 Tapi mungkin karena ini hari Minggu jadinya Tidak rame Disana ada Kebun warga Masih seperti hutan sih Tapi sebenarnya ini adalah perkebunan Warga ya Masyarakat Yang bermukim disini Kita akan lihat bagaimana Nah Sepanjang mata memandang Disini Juga banyak warga yang sudah menanam sawit juga Aduh Masa-masa cuy Sebelah sana tuh banyak yang menanam sawit Itu Sawit Petani Mandiri ya Bukan Kerjasama dengan perusahaan Warga disini Warga disini Sudah punya mobil Mobilnya Hilux Ya Kalau kelapa disini Entah kenapa Buahnya memang kurang bagus ya Buahnya walaupun dari Libid certified Tapi kualitasnya tidak Sebagus Kelapa yang ditanam di pesisir Seperti itu Bukan kualitas Rasanya Tapi Kuantitas buahnya sih sebenarnya Baik Kita lewati jalan seperti ini Ini seperti jalan masuk perusahaan sih Rumah-rumah warga disini Lebih tempatnya pondok sih ya Bukan rumah Yang ditempati terus menerus Biasanya Pada saat tertentu Mereka tetap pulang ke rumahnya Di Pemukiman masyarakat yang lebih ramai Oke Sobat survivor Kita terus kesana Jalan-jalan Oke Jalannya memang parah sih ya Parah men Nah ini ada rumah warga Sebalik juga Menjaga Sawitnya Oke Kita lihat sebelah sana ini Sepanjang mata memandang Itu ada perkebunan Durian Wow Tuh Wah Tapi sudah bongkur Sebelah sana itu ada Perkebunan pisang Durian Banyak sekali Juga sawit ya Masyarakat asli Kalimantan Memang Lebih tertarik menanam tanaman-tanaman buah Yang menurut penghambatan saya loh ya Lebih tertarik menanam tanaman buah Ketimbang menanam Tanaman monokultur Seperti sawit seperti ini Ini tentunya Kearifan lokal menjadi pertimbangan Terutama Saat itu Kita akan terus menelusuri Jalan-jalan disini Dan melihat bagaimana Disini sepanjang jalan yang kita lawati Sebelah kanan ini juga ada Sawit Yang ditanam secara mandiri Bukan Sawit perusahaan Ini ada beberapa hektare Ini tanaman sawitnya disini Dan sudah mulai menghasilkan Ketika mereka panen Biasanya mereka menggunakan kendaraan Seperti Hilux Untuk mengangkat Hasil panennya Lumayan sih Di beberapa titik Di lokasi ini sudah ada Tempat penimbangan sawit Nah buat petani sawit Itu bisa mengantarkan sawitnya Kesana Dan ternyata Harga sawit saat ini Lagi sedang Sedang menjanjikan Di hargai 1.600 per kilo Dan itu diambil di jalan Nah ini ada singkong Ditanam oleh warga disini Jalannya luar biasa Saya aja sampai ngos-ngosan Sebenarnya jalan ini Bisa dilewati kendaraan bermotor Cuma karena kita bawa scoopy Scoopinya Yang sesaat lagi pensiun Jadi kita parkirnya Di ujung jalan Depan Yang jalan masuk Ini ada apa ini kok Pisangnya gak dijual gitu Pisangnya jadi Abundant Gini Mungkin karena Masih terlalu mudah kali ya Tuh pisangnya Sobat survival Ini buah naganya juga Sepertinya kurang Kurang berhasil ya Sobat survival Sebenarnya kurang terawat Ini buah naga nih Oh Ada yang busuk Sepertinya ini Pengaruh hujan terus ya Jadi Buah naganya Banyak terserang jamur Atau sejenisnya Sehingga Busuk seperti ini Pohon naganya Apakah masih bertahan Saya kurang tahu juga nih Kita masuk ke Kebun warga disini Sudah mulai bongkor ya Nah Mereka menanam Nah ini ada salah satu Buah naga disini Sudah mulai hampir masak Nah ini buah naga Buahnya disini Ini pohonnya Ini pohon buah naga Dragon fruit Masih baik ini Weh Maaf pak Saya jalan-jalan di tempat bapak Jangan marah pak ya Saya mau lihat-lihat kebunnya Bapak lagi ngapain pak Lagi panen ubi ini pak Oh lagi panen ubi Nah ini namanya Pak Martin ya Pak Nama lengkapnya Pak Martin ganteng sekali Bukan nah Sehat Bentega pak Sehat pak Oh di bentega Jadi Sahabat survivor ini Sahabat saya Kebetulan memang Bermukim disini Dan Bercocok tanam disini Selama tak jumpa kan Selama tak jumpa Ya Jadi saat ini Lagi sedang panen singkong Ini mau dibawa ke pasar Atau gimana pak Ini ada Tamu tadi Oh ada tamu yang pesan Baik Jadi Selama ini apa yang dikembangkan pak Bermacam-macam nih pak Bermacam-macam apa Ya boleh dari ubi Pisang Terus sayuran Sayuran juga ada ya Iya Gimana pak Betah tinggal disini pak Betah sekali pak Tapi kan jauh dari pemukiman Kalau dilihat sih Kalau dilihat sepi-pihan sih sepi pak Oh gitu Tapi kalau Sore nanti Ramai pastinya Oh ramai Iya Ini lagi Apa Selain Apalagi yang sedang ditanam ini Nanam sayur nih pak Sayur apa Macam sayur sawi Kangkung Terus Cabai Cabai ya Boleh kita lihat nanti Cabainya pak Oh cabainya jauh Boleh lah Jangan ke sana pak Oke oke Boleh ya Boleh boleh Wah pak martin Ganteng sekali namanya Pak martin Ganteng sekali Oke Sambil kita lihat pak martin Menunggu pak martin Lagi sedang menyiapkan Apa ini Singkong-singkongnya Kita lihat ini tanaman-tanamannya Sobat survivor Ini Macam-macam nih Ada Rambutan Mangga Petih Disini ada jengkol pak Gak ada ya Kalau jengkol ada Cuman orang lain Oh gitu Bukan bapak yang kembangkan ya Pak kenapa nih pak Apa namanya Dragon buah Apa Naganya kok begini Karena sering hujan Atau gimana Ini Dulunya bagus Karena pengaruh dia Berumput Terus gak pernah Kena matahari Jadi begini Apalagi ini Posisinya terlindung sekarang kan Gak kena trik matahari langsung Kalau dari pengalaman bapak gimana Ini masih bisa diperbaiki Atau gimana Kayaknya Udah berapa kali dicoba Enggak bisa Oh jadi nanti mau diganti Dengan tanaman lain ya Dengan tanaman lain Mungkin Merica ya Ini cocok dengan merica ya Atau panili Bapak bisa ngajak jalan-jalan Kesini gak Melihat perkebunan Merica warga Ah boleh Boleh pak Boleh ya Boleh Nanti Nanti saya kasih uang pupuk pak Oke sip Oke baik Makasih sebelumnya pak ya Iya Yang ternyata peduli dengan kami Oh gitu ya Bapak ini gak boleh sekali pak Oke Jadi sobat survivor Bisa dilihat disini Apa namanya Ada yang Ada yang bersuara disana Siapa itu Ternyata disini rame ya Walaupun Kesannya kayak si gelap Gini Ada warga lain ternyata disini Nah ini sungainya Jadi banyak yang bertanya juga itu Ambil airnya dari mana Nah ini ada sungai disini Kalau mau tanam-tanam itu Sumber air Sudekat disini Jadi kata pak Martin tadi Emang Apa namanya Ini Buah naganya ini Sudah tidak produktif lagi Nanti diganti dengan Sahang Orang sebutnya sahang disini Itu merica ya Sobat survivor bisa melihat disini dulu Seberapa Ekstrim hutan-hutan disini Nah ini salah satu pohon Peninggalan Hutan Zaman dulu nih Gede banget tuh Besar sekali Saudara-saudara Oke Kita jalan-jalan lagi Sobat survivor Mohon maaf Kalau videonya ini Agak sedikit random ya Karena kita Buatnya Apa Apa adanya gitu Sesuai dengan keadaan Tanpa ada dramatisasi Oke Di sebelah sana ada rumah warga Walaupun kondisinya seperti itu Tapi ada warganya gitu Ada yang tinggal disitu Saudara-saudara Oke Kita kesana lagi Nah ini ada Salah satu warga Juga Bermukim disini Kita akan jalan-jalan ke rumahnya Tempat pak Martin Tinggal Sobat survivor Kebun buahnya disini Yang sering tanya-tanya Disini ada Perkebunan buah Nah disini seperti ini Jadi disini Salah satu karifan lokal masyarakat ya Kalau saya bisa simpulkan ya Karena hampir semua Perkebunan buah masyarakat tuh Tidak hanya menanam satu pohon saja Jenis satu jenis buah saja Ada durian Ada olay Ada Cempeda gitu ya Jadi menghindari Kerugian yang fatal Ketika mereka sedang Apa namanya Sedang panen musim buah Ketika satu gagal Masih ada jenis tanaman lain yang berbuah Oke Kita kesini Nah ini ada Ibu disini Tadi ibu sudah manggil-manggil Kirain siapa yang manggil-manggil tadi Ini ada ibu yang jalan kesini Gimana bu? Senang di kebun seperti ini bu ya? Senang Cuman tidak kuat Tidak tahan dingin Renang Oh dingin ya? Oh iya lagi sedang nyari siput ya? Iya Nunggu aja disini Nah ini adalah alat untuk mencari ikan Eh menjebak ikan Nah inilah rumah-rumah warga disini Seperti itu Dan memang pergumulan mereka saat ini adalah Ketersediaan listrik bu ya? Listrik jalan Listrik jalan Ya Hampir sama dialami oleh warga-warga lain Yang sering kita jumpai Terus ini buah papaya Iya dong papaya Masak nangka ya Terus ini ada pisang Karena disini melimpah ya buah pisangnya Jadi kadang-kadang sudah sampai Apa nih Sudah busuk begini Karena mungkin Tapi masih bisa sih Edible masih Eh ada anak guguk ya? Banyak banget anaknya Ini anjingnya atau unggigit gak ya? Amang lagi ya Amang lagi ya Nah ini ada anak guguk nih Sobat survivor Ada 9 ekor Tapi karena masih kecil sekali Jadinya ini Sedikit mungkin pengetahuan Buat sobat survivor Kalau ada di rumah warga Ada anak anjing kayak gini Sebaiknya jangan mendekat ya Karena itu bahaya sekali Biasanya Indukannya itu Sangat Protektif Jadi bisa saja dia menyerang tiba-tiba Tapi kalau Kita memahaminya seperti ini Mereka tidak terlalu Anjingnya ini tidak terlalu Agresif ya Jadi aman aja Nah Walaupun punya kebun yang luas Biasanya warga tetap menyiapkan Pot-pot seperti ini ibu ya Jadi biasanya untuk Kebutuhan Dapur ya Ada daun seledri Atau daun sop Terus juga Ini ada Jandes pulang Apa itu ya? Terus juga ada Ini daun rambut Eh bukan Bawang merah kayaknya Bawang kucai Oh bawang kucai Nah kalau ini bawang kucai Tapi kalau yang ini Kayaknya bawang merah deh Bukan Terbalik itu Ini bawang rambut Yang namanya bawang kucai Oh bawang kucai sama bawang rambut itu beda ya? Tidak Oke Baiklah Selamat survivor Dan juga ada tanaman-tanaman bunga Indahnya Pemandangan Oke Dan ada pisangnya besar-besar Karena di pinggir sungai Nah walaupun Bukan sungai sih Sebenarnya paret ya Stream Anakan sungai ya Tapi Walaupun kecil begini Biasanya kita dapat labi-labi disini Ada ikan-ikan Endemik Ikan endemik di Kalimantan Biasanya kita dapatkan disitu Banyak Pernah saya dapat labi-labi Kalau mau lihat silahkan di konten-konten saya sebelumnya Oke sebat survivor Kita mau jalan-jalan lagi Kita akan terus mengeksplore daerah ini Supaya sebat survivor bisa mendapatkan gambaran Bagaimana Lokasi Di sini Yang bukan Wilayah Lokasi transmigrasi Tapi juga mereka berupaya untuk Memenuhi kebutuhan masyarakat Khususnya ketahanan pangan Kalimantan utara Oke Pak Martin Kita siap jalan-jalan lagi Pak Martin Yang ganteng sekali ini Akan mengajak kita untuk jalan-jalan lagi Oleh karena itu Jangan lupa Subrek Subscribe Asian Survival Balog terimu filsaf Terimu wiel